Intro Pemirsa, saat tenggorokan tak enak disertai batuk berdahak rasanya pasti gak nyaman kan? Nah kalau minum obat batuk sering bikin anda mengantuk, kenapa gak coba gunakan lada atau merica? Karena katanya lada bisa meredakan gejala batuk berdahak, itu fakta atau mitos? Itu fakta, lada dalam pengobatan tradisional sering digunakan untuk membantu meredakan gejala batuk. Kandungan zat aktif yang terdapat pada lada memiliki manfaat sebagai ekspektoran, sehingga dapat membantu mengencerkan dahak atau lendir yang terdapat pada saluran pernafasan anda. Hidung terasa tersumbat, mungkin ada masalah dengan sinus anda. Pemirsa, sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Penyumbatan pada sinus dapat menyebabkan infeksi serta pembengkakan pada sinus. Nah, fakta atau mitos ya, kalau lada bisa meredakan gejala sinus? Itu fakta. Kandungan zat aktif yang terdapat pada lada memiliki efek sebagai dekongestan, sehingga dapat membantu melegakan gejala hidung tersumbat yang pada umumnya disebabkan karena sinusitis, flu, dan alergi. Sakit gigi Sakit gigi Uh, mana tahan! Sakitnya luar biasa dan bisa bikin aktivitas anda terganggu lho pemirsa. Nah, biasanya ada beberapa cara untuk meredakan sakit gigi, seperti berkumur dengan air hangat, dengan air garam, berkumur dengan obat antiseptik, serta minum obat peredah nyeri. Tapi, katanya lada juga bermanfaat untuk meredakan sakit gigi. Nah, itu fakta atau mitos ya, pemirsa? Itu mitos. Belum ada pembuktian ilmiah yang menyatakan bahwa lada bermanfaat dan aman untuk mengobati keluhan sakit gigi. Namun, uji pada hewan membuktikan bahwa lada memiliki efek sebagai antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus aureus, E. coli, dan juga anti-fungi yang mungkin dapat menyebabkan keluhan sakit gigi. Kebiasaan makan terlalu cepat dan dalam jumlah banyak berbahaya lho, bisa membuat anda terserang sakit mah. Nah, jika sudah punya sakit mah, anda harus betul-betul menjaga asupan makanan yang dikonsumsi, seperti menghindari makanan pedas dan berlemak, yang bisa memicu sakit mah anda kambuh kembali. Tapi, jangan khawatir, katanya lada juga bisa meredakan sakit mah. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Kandungan piperin yang terdapat pada lada terbukti memiliki efek inhibisi terhadap mikroorganisme Helicobacter pylori, yaitu salah satu mikroorganisme yang dapat menyebabkan keluhan gastritis atau sakit mah. Namun, perlu diperhatikan, penyebab sakit mah cukup beragam. Antara lain, mengkonsumsi obat antinyeri secara berlebihan, mengkonsumsi alkohol, usia, serta penyakit autoimun. Jadi, tidak semua keluhan sakit mah atau gastritis dapat disembuhkan dan diobati dengan hanya mengkonsumsi lada. Menjaga kadar gula darah tetap normal kadang menjadi tantangan dan kesulitan bagi seorang diabetasi. Nah, salah satu cara untuk menjaga gula darah tetap normal adalah dengan menjalani pola makan sehat, kelola stres, dan berolahraga. Tapi, betul nggak ya kalau lada juga dapat menjaga kadar gula darah? Itu pasti mitos. Stres oksidatif diduga berperan meningkatkan kadar gula darah. Kandungan zat aktif yang terdapat pada lada memiliki manfaat sebagai antioksidan yang dapat mengontrol kadar gula dan lipid darah yang terbukti melalui uji pada hewan coba, namun belum terbukti pada manusia. Jadi, tidak dianjurkan penderita kencing manis mengkonsumsi lada untuk tujuan pengobatan kencing manis atau diabetes melitus. Pemirsa, lada biasanya dijadikan bumbu masak untuk memberikan sensasi pedas dan hangat di tenggorokan. Nah, selain meningkatkan cita rasa pada masakan, katanya lada juga bisa tingkatkan keperkasaan pria. Hmm, itu fakta atau mitos? Itu mitos, karena belum terbukti melalui uji klinik pada manusia bahwa mengkonsumsi lada dapat meningkatkan keperkasaan pada pria. Penelitian pada hewan coba justru membuktikan sebaliknya. Pemberian ekstrak piperin pada hewan coba, yaitu tikus, justru dapat menurunkan jumlah atau konsentrasi sel spermatosid dan juga konsentrasi serta motilitas daripada sperma. Makan makanan pedas merupakan salah satu cara untuk membantu menurunkan berat badan secara alami. Nah, makanan dengan kandungan ladalah salah satunya, karena lapisan luar dari lada dapat membantu proses pemecahan sel-sel lemak. Tapi, itu fakta atau mitos? Itu mitos. Bahan aktif piperonal yang terdapat pada lada terbukti dapat memodulasi metabolisme lipid serta meningkatkan kadar insulin plasma yang tentunya akan mempengaruhi berat badan. Namun hal tersebut baru teruji pada hewan coba, belum terbukti pada manusia. Yang perlu Anda lakukan untuk menurunkan berat badan adalah meluangkan waktu untuk berolahraga, membatasi asupan kalori, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa sarapan di pagi hari. Yups, sudah jelas dong penjelasan fakta mitos seputar lada? Nah, berikut ini adalah tips penggunaan lada, agar manfaat lada bisa Anda dapatkan secara maksimal. Pemirsa, tips aman mengkonsumsi lada adalah perlu diingat. Mengkonsumsi suplemen herbal tidak selalu aman. Anda dapat mengkonsumsi lada dengan takaran 300-600 mg per hari dan tidak lebih dari 1,5 gram per hari. Dosis penggunaan lada untuk tujuan pengobatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain usia, kondisi kesehatan Anda, dan kondisi lainnya. Sehingga Anda perlu berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum Anda mengkonsumsi lada untuk tujuan pengobatan. Pada kelompok tertentu, seperti ibu hamil, wanita menyusui, tidak dianjurkan mengkonsumsi lada maupun produk olahannya untuk tujuan pengobatan. Dan hindari penggunaan lada untuk pengobatan topikal atau dioleskan pada kulit dan daerah sensitif lainnya, seperti mata. Karena dapat menginduksi terjadinya iritasi dan reaksi peradangan.